Kalian pengen terlihat pintar di depan teman kalian, tapi kalian bingung, aduh gimana caranya ya? Hai warga kreatif, nama gue Agus Lyo Halim, dimana di channel ini gue bakal ngebahas semua yang berhubungan dengan industri kreatif. Mau itu kreatif manajemen waktu, manajemen keuangan, negosiasi dengan klien, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Jadi hari ini terinspirasikan dari kalian yang selalu nanya gue, kak gimana caranya bisa belajar lebih efektif? Atau ada yang beberapa yang ekstrim, mereka pengen pamer bahwa mereka lebih pintar dibandingin ke pantarannya. Pertama gue mau komentar dulu, buat kalian yang pengen belajar lebih efektif untuk terlihat pintar di sekitar temannya kalian, itu motivasi yang bodoh menurut gue. Just for the record. Jadi ada satu cara, namanya itu ada The Feynman Technique. Jadi Feynman Technique ini didapat dari profesor yang namanya Richard Feynman, di mana beliau terkenal untuk menjelaskan hal-hal kompleks menjadi sederhana. Beliau juga udah pernah menang dua kali Nobel Prize dan prestasinya udah gak bisa diragukan lagi. Jadi Feynman pernah bilang, Kalau misalkan lu gak bisa menjelaskan secara sederhana, lu berarti belum ngerti. Karena tau dan mengerti adalah dua hal yang berbeda. Gue tau blockchain. Gue tau kripto. Gue ngerti gak? Bisa jelasin gak? Gak bisa. Jadi pertama untuk kalian bisa belajar lebih efektif, buat kalian pengetahuannya bisa nambah, kalian harus punya mental dulu. Di mana Feynman ada quote, The first principle is to not fool yourself. Lu gak boleh bohong sama diri lu sendiri. Gak boleh begoin diri lu sendiri. Di mana kalau misalkan lu gak tau, lu harus punya mental di mana lu terima bahwa oke, gue gak tau dan gue mau belajar. Kalau mental kalian udah siap, kalian bisa menerapkan The Feynman Technique. Satu, ambil kertas dan tulis konsep yang kalian pengen mengerti di paling atas. Gue sangat rekomendasi awalnya bener-bener menulis. Jangan cuma taruh notes di komputer. Kenapa? Karena menulis itu menurut gue beda banget feelnya sama ngetik. Kayak yang nulis itu bener-bener memaksa kalian untuk melakukan effort yang lebih, gue rasa sangat menguntungkan buat kalian. Jadi contohnya, opportunity cost. Biaya kesempatan. Step berikutnya adalah rincikan dengan yang kalian tau aja dulu. Kerugian atau keuntungan yang bisa dinikmati jika pilihan alternatif terbaik dipilih sebagai representasi dari hubungan antara kelangkaan dan pilihan. Tujuan biaya peluang adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang langka secara efisien. Setelah kalian dapet ini, kalian coba identifikasi. Mana ya yang ada masalah ya terhadap jargonnya, terhadap terminologi yang buat orang asing. Apakah kalimat pasif ini bisa dibuat jadi aktif. Coba kritik diri kalian bagaimana caranya kalian bisa mempersimpel, menyederhanakan kalimat tersebut. Lalu ke step terakhir, kalian refresh menjadi ke kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Contoh, saat kita memilih ada keuntungan yang hilang karena kita tidak mengambil alternatif lainnya. Lalu untuk ngetes apakah kalimat kalian sudah cukup sederhana, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terutama ke orang-orang yang tidak punya pengetahuan dasar yang sama seperti kalian. Dengan memakai teknik ini, kalian jadi tau apa yang kalian ngerti, apa yang kalian tau. Area mana yang kalian berasa kalian bisa menjelaskan secara sederhana, berarti itu kalian beneran ngerti. Area yang kalian selalu memakai jargon, terminologi-terminologi yang susah, itu berarti kalian tidak mengerti. Kalian hanya tau. Elon Musk pun pernah berbicara di publik di mana dia cerita dia memakai salah satu konsep seperti Feynman Technique ini. Dia menganalogikannya pengetahuan itu sebagai pohon, di mana fokus dulu ke akarnya, hal-hal kecil yang sangat gampang. Abis itu ke batangnya yang bisa bikin kalian akhirnya ke ranting dan akhirnya ke daun, ke detail-detailnya. Dia argue kalau misalkan kalian cuma tau daun ya, berarti kalian tuh nggak ngerti, kalian tuh cuma ngafalin. Buat kalian yang pengen menambah ilmu pengetahuan kalian, kalian harus bisa menerapkan Feynman Technique ini. Di mana coba semua terminologi yang kalian klaim kalian tau, kalian coba breakdown sampai ke kalimat-kalimat paling sederhana. Lalu bagikan ke teman-teman kalian yang tidak punya pengetahuan-pengetahuan dasar yang sama seperti kalian. Lalu lakukan pengulangan, akhirnya kalian dapat sesuatu yang sangat sederhana. Dan ini yang orang-orang biasanya miss. Untuk menuju ke sesuatu yang sederhana, ke sesuatu yang simple, kalian justru butuh kompleksitas. Butuh sesuatu yang kompleks. Banyak orang mikir, gue pengen langsung ke simple-nya. Tapi simplicity itu adalah hasil dari kalian punya proses eliminasi. Jadi gue rekomendasiin buat kalian yang pengen belajar secara efektif dan sederhana, pastikan kalian tau dulu semua yang berhubungan dengan subjek tersebut. Seperti biasa, gue yakin banget banyak netizen-netizen yang bakal nyinyir terhadap, Bro, ini mah juga gue udah tau yang susah moodnya. Buat kalian yang susah menimbulkan semangat belajar, ingat, kalian punya monkey mind itu lagi takeover kalian. Coba manipulasi otak kalian dengan memanggil si Panic Monster. Sekarang gue ada tantangan buat kalian, coba ambil pulpen dan kertas. Lalu tulis aja tuh sebuah terminologi yang kalian klaim kalian sudah mengerti. Lalu coba breakdown ke sesuatu yang sangat sederhana dan kalian tag gue di Instagram. Kalau gue dapet apa yang kalian mau coba sampaikan, berarti kalian mengerti untuk menjelaskannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalain notifnya, share ke temen kalian, and I'll see you in the next video. Bye-bye. Salam kreatif.